Warga Denpasar, Bali digemparkan dengan seorang pria yang mengamuk dengan membawa senjata tajam di pinggir jalan. Pelaku sempat dihujani tembakan gas air mata oleh polisi karena tindakannya dianggap membahayakan. Seorang pria berinisial MA mengamuk dan mengacungkan senjata tajam kepada polisi dan warga di jalan tangkuban perahu Denpasar. Ia bahkan sempat merusak sebuah mobil yang terparkir. Polisi sempat menembakkan gas air mata, namun pria yang sehari-harinya berjualan nasi goreng ini tidak menyerah. Proses penangkapan pelaku yang membuat gempar warga ini berlangsung dramatis dan menegangkan. Selain menutup jalan, polisi harus menjebel atap rumah untuk menangkap pelaku yang tersudut di salah satu ruangan rumah. 25 meter dari ujung ke ujung, tujuannya apa? Kita mau mengisolasi TKP supaya steril, tidak ada dari masyarakat. Karena yang bersangkutan, ada informasi, mengalami gangguan kejiwaan, dan kami mengambil satu tindakan bahwa kami harus mengamankan TKP. Pelaku akhirnya diamankan dengan kondisi terluka di bagian kepala. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Dari Denpasar Bali, Aris Wianto, laporkan.